Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bonsai dalam video ini saya akan membagikan trik merimbunkan bunga putri malu ya lihat bosku lihat calon bunga-bunganya ini ya calon bunga-bunganya banyak sekali kita bisa lihat ini sudah ada yang mekar juga dan nanti bakalannya juga banyak sekali setiap pucuknya itu ada bunganya padahal masih pendek-pendek semua ya bisa kita perjelas lihat teman-teman nah ini semua calon bunga semua nanti kalau mekar bisa dibayangkan ya banyak sekali bunganya ya ini sudah mau mekar Oke bagaimana triknya sejuga saya akan memberikan tips cara mengawat calon busan yang putri malu yang tepat ya sebenarnya semuanya juga bisa tapi sekapan saja tapi waktu yang tepat yang seperti apa sih Oke simak terus videonya Oke bosku eh Bagaimana caranya merimbunkan bunga supaya cepat ya kita sebenarnya nggak dikasih itu juga juga sudah berbunga ya cuman kita membuat cepat aja ya ini sudah banyak sekali cepat bakalannya ya jadi kita tinggal seperti umum-umumnya orang-orang ya memakai micinnya jadi kita menggunakan micin ya minimal ya kalau saya satu minggu sekali saya semprot sedikit gitu ya dalam satu liter itu kita kasih 8 gram standarnya ya tapi terserah tapi jangan sering-sering juga ya sebat bonsai ya nanti offer ya ini bisa kita lihat pohon batangnya juga kekar akar-akarnya juga kekar ya ini bunganya juga calonnya lepet sekali ini bisa kita lihat pucuk-pucuknya ini tadi malam juga bisa semprot ya ini sudah ada yang mulai mekar ini jadi kita semprotkan dengan micin ya cukup dengan itu saja ya saya tidak pakai pupuk-pupuk yang lain lalu bagaimana cara mengawati putri bonsai putri malu yang tepat kalau saya sendiri kita lihat ya ya ini adalah Hai yang baru saya tanam-tanam ya yang ini sudah tumbuh tumbuh tunas teman-teman kita ambil satu kita kita lihat oke langsung saja kita cek oke bosku sebaiknya kalau kita habis dongkel itu jangan buru-buru dikawatin ya kita tanam aja dulu soalnya kalau buru-buru dikawatin kita lihat ini kita lihat videonya teman-teman teman-teman banyak yang kering juga ya ranting-rantingnya tuh nggak 100% hidup ya kita mulai seleksi jadi trik pertama kita menyeleksi eh ranting-ranting yang sudah kering ya kita seleksi nah ini teman-teman ya kita buang kita ambil yang hidup aja kalau kita sehabis dongkel langsung kita eh wearing ya kita kawatin itu nanti percuma kalau mati juga kita harus melepas lagi ya dan waktu mengawatin yang tepat ya waktu seperti ini teman-teman ya belum banyak sekali daunnya tapi sudah terlihat seger kalau nanti sudah banyak daunnya baru kita kawatin nanti banyak yang patah tunasnya juga rusak enggak semua malah nanti sudah lebat nanti kita kawatin jadi waktu yang tepat adalah setelah seleksi ranting yang kering setelah subur ya jadi baru kita kawatin oke kita coba kita cek yang lain ya teman-teman ya ini sudah agak lebat dan kita seperti biasa kita buangin dulu yang kering-kering ini juga nggak semua kering ya jadi kita potong jadi sahabat pun saya kalau habis dongkel itu motongnya jangan terlalu pendek ya soalnya tidak semua hidup jadi kita potong agak panjang juga nanti terserah kalau mau dipotong seberapa kalau sementing sudah hidup dulu ya aman ini sudah hidup semua ini rata-rata hidup juga ini nggak nggak ada yang banyak yang mati ya jadi kita tekuk saja ya ini soalnya saya lihat-lihat ini mau dikasih kawat bagian mana ya belum ada gambaran cuman mendingan kita tekuk pakai kawat saja menurut pengalaman saya kalau kita ketekuk pakai kawat itu cepat dia tuh nggak balik lagi jadi kalau kalau kawatnya dilepas juga dia cepat apalagi kalau itu dari tunas ya teman-teman dari tunas yang sudah agak panjang mungkin satu kilan gitu ya satu jengan jadi itu teman-teman bengkokkan aja duri sama duri gitu aja ya dipengkokkan gitu dia besoknya itu sudah bentuk nggak kembali lagi enggak jadi sangat mudah dibentuk kadang itu enggak perlu pakai kawat itu sudah mudah dibentuk jadi coba tapi ya yang ranting kecil ya coba yang ini ini ranting besar ranting utama ini coba saya dicoba kita tepuk pakai kawat aja ya teman-teman ya siapa tahu nanti nggak perlu di kawat semua ya kita pakai ini Hai pakai ini untuk narik supaya narik ya kita pakai ini aja teman-teman ya kita tarik seperti ini kita temukan yang bawah aja ini Hai biasanya bisa ya jadi ada gambaran ini yang satu jadi ke atas sekarang kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton